Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokat Kita bertemu semoga kita semuanya Sehat-sehat selalu Udaranya pewanas mangkanya Saat ini videoku kayak hijau-hijauan Cekak pewanas Surabaya pewanas Pihelur, kono kabar ya Panas opora Sobat M7 semuanya Video ini request dari Sobat M7 Yang kemarin sudah saya upload Untuk konsep denahnya Nah sekarang ini adalah video 3 dimensi rumahnya Rumahnya merupakan tanah trapezium Dengan luasan pada area depan Ke belakangnya 12 Terus menyempit Pada bagian belakang ini menyempit Yaitu 6 meter Area sebelah sini sudah tanahnya orang Tetapi jangan khawatir Masih ada sisa taman Satu meter yang berada di tanah sendiri Pada area sebelah kiri sini Juga sudah tanahnya orang Oleh karena itu pada area sini Untuk semua akses pintu Mengarah ke taman sendiri Walaupun nanti tetangganya Membangun rumah Masih ada lahan Untuk jemur Untuk cuci pakaian Yang menjadi pintu gerbang Rumahnya nanti adalah sebelah sini Video sebelumnya sudah saya bahas Bahwa di depan sini Ada area sungai kecil Nanti sekalian saja dibesarkan Sehingga bisa menjadi Pemandangan yang bagus Seperti ini Lokasinya menyudut Pada area depan rumahnya Terasnya adalah seperti ini Menyanggang untuk atap terasnya Wah sangat bagus sekali Pada area sini Ada taman-taman kecil Seperti ini Di area sebelah sini Juga ada taman seperti itu Untuk area sini Memang jalan setapak Bisa untuk motor Nanti untuk motornya Di sini ada garasi untuk motor Nah di sini ada garasi untuk motor Nanti motornya masuk ke situ Nah sobat M7 semuanya Kalau jadi Nanti insya Allah seperti itu Tapi sebelumnya Ini saya sampaikan Untuk model temboknya Pada bagian depan Seperti ini Atapnya adalah atap limas Jadi atap limas adalah Pada kotak yang membentuk Seperti ini Sudutnya ruang tamu Kemudian diluruskan Diluruskan ke kamar Diluruskan ke belakang Kemudian ke sebelah sini Kemudian pada area ini Dipanjangkan Sehingga pada area sini Membentuk 4 persegi panjang Nanti sisanya Sisanya ini di dekcor Dan yang ini Dibuat variasi atap lima sekunder Pada yang bagian sini Dibuat atap pelana Nah kalau sudah jadi rumahnya Seperti ini Atapnya menggunakan atap limas Area depannya Nanti masuknya dari arah sebelah sini Ini limas utama Besar Kemudian ada limas yang lebih kecil Dia posisinya lebih rendah Sehingga bervariasi Yang ini di dekcor Kemudian ini sisa yang belakang Di sini ada pintu Ke samping Di sini tempat wudhu Langsung tembus sini Jemuran Kemudian di sini area cuci Masuk sini adalah area dapur Ini atapnya Area sini adalah atap pelana Pada atasnya Di sini juga ada teras Inilah tempat untuk parkir garasi motor Di sini taman Nah inilah untuk terasnya Disanggak oleh tiang yang artistik Sehingga nanti menjadi pusat perhatian tonggo nih Nah sobat M7 semuanya Kalau yang ini bedanya apa? Bedanya misalnya Ini diberi pagar Nah kalau dikasih pagar ya seperti ini Area sini silahkan Kalau mau dibuat pagar juga Misalnya dibuat pagar seperti ini Pada area yang samping belakang sini Tinggal lihat Mau berapa tinggi Untuk tembok pagarnya Dilihat aja Tetangganya Julit enggak Tetangganya jahat enggak Lui PT apa enggak Nanti PT yang melebum Ini nalai isak barang-barang Nah kalau gitu ya Di pagar agak tinggi aja Pagar yang saya sampaikan ini Ya sederhana aja seperti ini Biar enggak tukaran Ampe tonggo nih Nah seperti inilah model atapnya Nanti untuk yang terhormat Bapak Wahyu Akan mendapatkan kiriman Gambar-gambar video dari sini Nah inilah rumahnya yang sekarang Misalnya saya buat tiga dimensi Ya seperti ini Pak Eko kok enggak buat seperti ini Dari dulu-dulu Weleh Weleh Pokoknya kok yang mbong Ngajar nih sekolahnya Sowe Pokoknya ngewing ini Laleh saiki kok enggak Laleh saiki kok enggak Laleh saiki rejek ini Laleh saiki Untuk area sini silahkan Pagarnya diatur Apakah full Adap sebelah sini Atau Agak menyerong ke sebelah sini Juga terserah Untuk pintu rumahnya Tapi yang jelas Sesuai request bahwa Pintu rumahnya Pintu ruang tamunya Hadapnya itu ke barat Nah baratnya itu Sebelah-sebelah sini Inilah model atapnya Sekililingnya nanti Kalau saya lihat Di lokasi tanahnya Masih banyak pepohonan Sehingga kurang lebih Nanti kalau sudah Dibangun ya Mirip-mirip seperti ini Nah somat M7 semuanya Bagi yang ingin Mengetahui konsep denahnya Bisa dilihat di kolom deskripsi Linknya Untuk bagaimana model denahnya Sudah saya sampaikan Di video sebelumnya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maafat segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Terima kasih telah menonton